Ya, sebagai langkah untuk menggencarkan penanaman 10 juta pohon, jajaran Polda Jambi bersama Pemkap Batanghari menanam 10.000 bibit pohon di Tahura Sultan Tahasyaipudin Jambi. Menurut Bupati Batanghari, gerakan ini dilakukan sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan maupun menjaga ekosistem alam. Dalam rangka gerakan penanaman 10 juta pohon, Pemerintah Kabupaten Batanghari bersama jajaran Polda Jambi, Rabu pagi 15 November 2023 melakukan penanaman pohon di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Sultan Tahasyaipudin Jambi. Setidaknya ada sekitar 10.000 bibit pohon yang ditanam di kawasan ini. Kegiatan ini dihadiri langsung Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif, Kapolda Jambi Irjen Polrus Dihartono, dan Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto beserta jajaran. Kemudian para pejabat dilingkup pemerintah daerah setempat maupun unsur Forkopimda. Kehadiran Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif dalam kegiatan ini sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap kegiatan yang digencarkan Kapolda Jambi dan jajarannya. Menurut Bupati, kegiatan ini juga sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan dan menjaga ekosistem alam, serta dapat menjadi investasi bagi masyarakat dan generasi ke depannya. Kemudian dengan kegiatan hari ini, kita bisa mengedukasi kembali masyarakat, bahwa ini investasi untuk diri kita dan keturunan kita nantinya. Bahwa kemarin sudah terjadi El Nino, walaupun panasnya naik sedikit, kita sudah cukup menderita. Kemudian timbul kerawanan tentang air, dan ini pohon ini harus kita agalakan. Memang ada program kita di Kabupaten Batanghari untuk penanaman manggis yang di halaman rumah, tapi dia tidak akan cukup kuat untuk menopang Kabupaten Batanghari ini. Kita minta izin juga dengan Pak Kapolda nantinya, dalam jajaran Pak Kapolda, kita akan membuat ikatan yang lebih kuat dengan warga di sekitar Taurah ini, bagaimana mereka investasi di pohon ini. Sehingga nanti setelah besar, mereka bisa ambil kembali pohonnya. Nanti bibitnya kita sediakan, pupunya kita sediakan, mereka tinggal tanam saja. Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, bahwa di Provinsi Jambi ada sekitar 170 ribu bibit pohon, yang telah ditanam sejak September 2023 lalu. Salah satunya yakni di Kabupaten Batanghari. Di mana untuk jenis bibit pohon yang ditanam, yakni jenis pohon-pohon keras maupun bibit tanaman buah-buahan. Ya, ini bermacam-macam. Ini ada yang produktif, seperti pohon buah-buahan, buah mangga, durian, mangi, segala macam. Dan juga pohon yang keras, pohon terbesi maupun pohon-pohon yang lain. Jadi, pada intinya sekarang kita mengedukasi masyarakat, mendorong masyarakat untuk memiliki semangat untuk menanam, sehingga memperbaiki lingkungan kita.